Yang ketiga Habib Pertanyaannya adalah Insto Orang pake insto Habib Insto itu yang dimata Habib Di mata Keropto, insto itu Obat mata lah Habib Ditetesin ke mata Kalau di bulan puasa, di siang hari itu Membatalkan atau tidak Bismillah Bini sebab Kutratul Ain Bahasanya, bahasa Arabnya Untuk menepaskan dalam mata Itu mengatakan bahwasannya Semua lubang di dalam tubuh kita Itu manfaat dan maktuh Kecuali Mata itu bukan Itu tidak dinamakan lubang Jadi Secara global Bahasanya orang yang menepeskan Apapun itu Berupa air Itu tidak membatalkan Puasa Selagi tidak ada airnya Walaupun terasa di sini Walaupun adalah Masa Karena itu tidak Tidak dinamakan air Tidak dinamakan materi Tidak dinamakan Benda Benda Sesuatu Sesuatu Hanya asarnya saja Dan ulama syafiriyah Al-mu'asirin Ulama-ulama kontemporer Modern Itu Beliau Menganalogikan Masalah penetesan air mata Penetesan ke mata Ini Dianalogikan kepada Iktihal Masalah apa Iktihal Masalah Berjelak Dia mengatakan bahwasannya Mereka mentafsirkan Dan juga dibahas oleh Syekh Muhammad Hasan Selagi tidak ada airnya Walaupun terasa di dalam halak Itu tidak membatalkan Halak itu Apa namanya Tenggorokan Selagi tidak ada airnya Hanya rasanya Di dalam tenggorokan Itu tidak membatalkan Puasa Dikiaskan Dianalogikan Apa namanya Kutratul Air itu Kedalam Iktihal Tadi Memakai Ketika memakai celak Tidak membatalkan kuasa Walaupun terasa Di dalam Tenggorokan Tenggorokan Begitu juga Ketika memakai Tetesan mata Tapi balik lagi Selagi kita Masih bisa Untuk memakainya Di malam hari Lebih ahsan Lebih baik Kecuali memang Kita sudah sakit Mata kita Tidak bisa lagi Kecuali memakainya Di siang hari Kalau kulihat Ya Allah Bahwasannya Air tersebut Bukan dari Moba Perang lebih Seperti itu Jadi Anak Kutratul Air Latuftir Pendapat Tadi Syekh Muhammad Syarutut Dan Doktor Muhammad Hasan Hito Yang Dianalogikan Kedalam Hukum Al-Iktihal Iktihal Tadi Memakai Sifat Mata Atau Cilak Mata Mata Selagi Tidak Tidak ada Materinya Walaupun Terasa Di dalam Tenggorokan Tapi itu Hanya Rasa Saja Masih ada Lagi Habib Bagaimana Minum dulu ya Minum dulu ya Baru kita Mumpung Ada Habib Abdelgader Kita Ambil Ilmunya Sebanyak Banyak Dan Ini sayang Kalau Tidak Ditonton Sayang Sayang Karena Ini Hukum Hukum Yang Mungkin Orang Awam Jarang Tahu Memang Pertanyaannya Sebelum Pertanyaannya Memang Berkelas Juga Dari Pertanyaan Itu Pertanyaan Itu Jadi Aljawab Karena Dikarenakan Apa namanya Tergantung Dengan Pertanyaan Dan Bahasa Apa namanya Bahasa Nasha'an Faham Asilah Nasha'an Faham Pertanyaan Yang timbul Dari Sesuatu Yang faham Masya'al Dipuji Kita Beb Ada lagi Nih Beb Tadi Mata Sekarang Kita Kuping Nih THT Kalau Kita Dokter Spesialis THT Ini bagaimana Nih Kalau 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 Dalam Kedokteran Itu THT Dia Dia bisa Menjelma Jadi Tukang Kawin Harus Multifungsi Sekarang kita Jadi Hoss Itu Terima Tadi Tadi Ditetes Di Mata Sekarang Kita Tetes Kuping Di Telinga Bagaimana Hukumnya Bagaimana kudun tersebut atau telinga tersebut adalah dari lobang kemasukan sesuatu akan membatalkan puasa seperti itu kurang lebih, cuman bagi orang yang memang dalam keadaan sulitan sakit banget, bagaimana mungkin kita bisa ada solusi juga di bimba kita mungkin bisa mengambil beberapa fatwa-fatwa dari ulama terutama dari Syekhina Al-Hadid Abdullah bin Maqfud Al-Haddad jadi dia punya fatwa khusus di bab sol dikumpulkan oleh muridnya sendiri beliau ditanya, terlalu asal di waktu itu abar iza atau namanya ini, lewat radio kayak gini lah, bahasanya kayak podcast cuman kalau radio kan cuman suara ada video ini kan ada videonya beliau penelitanya masalah tersebut akhirnya beliau katakan bahwasanya bahwasanya pendapat ulama kita Syafi'i telinga itu adalah lubang yang terbuka maka mereka menghukumkan batal bagi orang yang kemasukan di dalam telinganya air ketika menyelam di dalam bak oleh karenanya dianggap tidak batal ketika ada rasa sakit kemudian ingin memasukkan tetes atau beberapa tetes dari obat tadi di dalam kupingnya mengambil pendapat yang gampang lebih gampang dan beliau katakan imam al-ghazali termasuk dari ulama Syafi'i dan juga beliau dari ulama ahli anatomi anatomi tubuh manusia beliau termasuk alhamdulillah ahlinya beliau katakan bahwasannya udun itu leisa manfaat dan maftuh uzun itu kuping itu bukan termasuk lobang yang terbuka benar sekali kalau kita pelajari dulu ada yang namanya apa? gendang gendang telinga kalau kita terlalu dalam akhirnya bisa sakit iya bisa becah itu jelas sekali bahwasannya udun tersebut leisa manfaat dan maftuh dianggap udun leisa manfaat dan maftuh la yanfad minhu syai'un ilal ra'as wa ra'iyuh huwa rajeh ra'iyuh imam guazali itu ra'iyuh yang yang diunggulkan yang diunggulkan benar sekali lima garrarahu tibbul hadith minal gul bima yuwafiqahu dan juga tibbul hadith atau kedokteran atau medis sekarang juga medis itu juga mengiyakan pendapatnya imam guazali bahwasannya udun itu leisa manfaat dan maftuh maka oleh karenanya bagi orang yang memang dalam keadaan sakit benar-benar sakit harus diteteskan di dalam telinganya itu obat tersebut selagi dia memang gak bisa untuk mentakhirnya atau apa namanya ini mundurnya sampai waktu adan mungkin dia bisa mengikut pendapatnya 6 al-gazali tersebut yang diambil atau yang dipilih oleh Abdullah bin Mahfud Al-Hadda Al-Hadda ini bisa jadi bisa jadi jalan keluar buat orang-orang yang sakit dan orang-orang awam bisa mengambil pendapat tersebut Alhamdulillah kita punya ulama-ulama yang masih apa namanya memikirkan ibadat-ibadatnya orang-orang A Allah Masya Allah memang ikhtilaful ulama adha Rahmah Masya Allah karena kalau kita mau ambil secara sepaket makamat terus ya selesai akhirnya sedangkan kita harus menunjukkan kepada masyarakat iya benar bahwasannya Islam itu mengajarkan ibadat tapi dalam keadaan senang senang ibadat dalam keadaan ketakutan terpaksa yasir wala tu'asir Masya Allah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah kita dapat jawaban yang Masya Allah jawaban ya selagi-lagi berkat Al-Habib Abdul Gadir terus juga masih ada pertanyaan lagi ini